kemudian kita cari sms oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di monir tv video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melihat kode verifikasi yang masuk ke dalam sim card dimana sim card atau kartu sim ini berada pada router lte outdoor seperti lhglte ini jadi mikrotik lhglte mempunyai kartu sim dan letaknya di outdoor bagaimana cara melihat kode verifikasi jika ada sms kode verifikasi yang masuk ke nomor sim tersebut yang letaknya sudah outdoor pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi mikrotik untuk melihatnya simak cara selengkapnya bagaimana cara melihat kode sms atau sms verifikasi router lhg mikrotik lhglte karena ini letaknya di outdoor maka untuk mencabut simnya tidak mungkin ketika outdoornya tinggi oleh karena itu kita harus mengetahui jika ada kode verifikasi yang terkirim ke nomor yang ada di dalam lhglte ataupun kita ingin mendaftarkan kartu simnya ataupun melihat informasi yang masuk nah bagaimana caranya saat ini kita sudah terhubung dengan mikrotik lhglte dengan nama wifi gedai 5 ini karena tersambung dengan akses point terpilih archer c54 dan sudah ready untuk digunakan oke caranya setelah terhubung dengan mikrotik lhglte menerima dan mengirim sms kita bisa menggunakan aplikasi mikrotik nah ini adalah aplikasinya sahabat bisa lihat aplikasi mikrotik yang sahabat bisa download di playstore kemudian kita klik discover ini sudah muncul kita klik dan sahabat bisa menggunakan mac ataupun ip jika macnya tidak bisa terkoneksi sahabat bisa masuk dengan ip kali ini kita masuk dengan mac username admin passwordnya admin kita klik connect oke karena ini belum dilakukan settingan baru settingan dasarnya kita klik letter saja lain kali kita setting kemudian di 3 pagar bagian kiri atas kita klik kita cari tools menu tools oke ini menu toolsnya kemudian kita cari sms oke oke di menu sms ini ada dua sub menu menu sms dan menu inbox di menu sms ini hanya settingan apakah kita menggunakan tipe lte atau serial jadi diharapkan menggunakan lte interface kemudian secret hello wait number ini jika kita masukkan nomornya nomor hp kemudian auto erase auto erase ini auto untuk dihapus setelah kita mengirim atau menerima sms oke ini settingannya bukan untuk menerima sms daripada sub menu sms ini untuk melakukan settingan sms dan untuk menerima dan mengirim sms lewat inbox sub menu inbox kita klik inbox kali ini belum ada sms yang masuk untuk mengirim sms kita klik tools logo kunci di bawah ini logo tools kita klik maka ada select tipe kita klik send sms oke disini pas posisinya adalah di lte kita harus tempatkan di lte interface kemudian phone number kita langsung ketik phone number ini adalah nomor handphone yang kita akan tujuh contoh kita akan tujuh ke nomor handphone dari admin oke ini adalah nomor admin kemudian kita geser ke bawah disini ada message sms chainnya ini dibiarkan saja oke di bawah ada message kita klik untuk mengetik pesan lhg lte misalnya kita ketik lhg lte uji oke dengan demikian kita langsung klik send sms oke pesannya sudah terkirim kita akan menunggu untuk sms yang masuk apakah ada sms yang masuk nah sudah ada jadi ada pesan lhg lte oke kita bisa membalasnya eh contoh ini kita balas ke sim yang ada di dalam lhg lte nomornya ada di atas lhg oke kita ketik contoh balas kita klik jadi kita membalas nanti kita akan cek di oke sudah terkirim sekarang kita cek di mikrotiknya nah sahabat bisa lihat ini adalah nomor admin yang sudah ada balasan disini contoh balas oke jika ada sms verifikasi atau kode verifikasi maka kita langsung menggunakan aplikasi mikrotik untuk melakukan cek sms yang masuk tersebut misalkan kita terkonek dengan aplikasi my telkomsel dan membutuhkan verifikasi kode verifikasi oke sahabat semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh